Intro Setelah melakukan penyelidikan, Panitia Pengawas Pilkada Panwaskap Banyuwangi Jawa Timur pastikan peluhan kepala desa yang diduga melakukan pelanggaran pilkada yakni ikut melakukan kampanye pada akhir Mei lalu tidak terbukti Hasim Wahid, Ketua Panwaskap Banyuwangi mengatakan kasus tersebut dihentikan sebab tim Panwaskap tidak menemukan bukti yang kuat terkait pelanggaran pilkada Hasim menjelaskan bahwa ketika para kepala desa berkumpul dengan tim pendukung pasangan calon nomor 2 Panwaskap tidak menemukan adanya ajakan untuk memilih atau mendukung salah satu paslon selain itu di tempat acara pertemuan juga tidak ada alat peragakan panye atau APK yang terpasang terkait tuduhan mani politik, lanjut Hasim, Panwaskap juga tidak ada bukti kuat jika kepala desa tersebut menerima uang dalam acara tersebut tujuh kades yang sebelumnya juga melakukan bahkan sebelumnya juga arena kampannya arena kampannya di kecamatan Biming Sari dan Bremor jadi petugusannya sama tidak bisa ditindak lagi semuanya karena memang belum memenuhi apa namanya bukti yang cukup atau unsur-unsur yang membutuhkan kemudian mereka membawa APK misalnya seperti itu dan sebagainya karena aktif dan pasifnya itu menjadi salah satu faktor yang kemudian kita butuhkan misalnya kemudian di lumajan kemarin ada yang sampai orasi kemudian di mana Jawa Barat itu sampai membuat surat keputusan itu itu instruksi untuk memilih salah satu paslon nah itu yang tidak kita temukan sebelumnya 62 kepala desa dilaporkan ke Panwaskap Banyuwangi karena diduga melakukan kampanye di salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur pada 30 Mei 2018 yang lalu padahal di dalam aturan kepala desa aktif tidak diperbolehkan kampanye dan ikut ke dalam tim sukses pemenangan calon gubernur dan calon wakil gubernur 2018 di mana pemilihan tersebut akan dilangsungkan pada Rabu 27 Juni mendatang Akbar Wiana melaporkan terima kasih